Semua tingkat pemerintahan terlibat di dalam pembangunan PLBN ini. Di dalam instruksi Presiden itu sudah digariskan oleh Bapak Presiden apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat melalui para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan dan pemerintahan, apa yang harus dilakukan oleh Gubernur, dan apa yang harus dilakukan oleh Bupati. Intinya untuk Gubernur dan Bupati diminta oleh Bapak Presiden untuk memfasilitasi proses penyiapan lahan. Proses penyiapan lahan yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya pembangunan PLBN. Nah tentu akan banyak nanti aspek-aspek yang terkait dengan penyiapan lahan. Misalnya penghapusan aset yang sementara masih ada di lokasi yang akan dibutuhkan itu, itu nanti perang Gubernur dan Bupati menjadi penting. Alistatus lahan misalnya, dan seperti yang disiklik, alistatus dari kawasan hutan atau kawasan lindung atau hutan produksi terbatas menjadi area penggunaan lain, APL, supaya bisa dilakukan pembangunan. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Sejauh ini dari pantauan kita dengan teman-teman di Kementerian PUPR, terutama melalui Saudara Kepala Balai Prasarana Permukiman Ulayah, progresnya cukup positif, artinya teman-teman sudah melakukan upaya-upaya teknis untuk memastikan bahwa secepatnya akan dimulai pelaksanaan pembangunan. Untuk Jakobibabang misalnya direncanakan bulan ini sudah mulai dilakukan pelelangan, pelelangan untuk dimulai pekerjaan. Itu nanti akan kita cek satu persatu nanti melalui rapat ini untuk kita laporkan ke Presiden. Jadi secara fisik tahun ini mulai? Ya, secara fisik untuk Jakobibabang bahkan diminta untuk selesai. Bukan hanya dimulai, tetapi harus selesai. Kalau untuk yang satunya Pak, yang Sungai Kelik itu Pak? Yang Sekelik juga sebetulnya perintah Presiden harus sudah dimulai juga tahun ini, tetapi kita akan mulai dulu dengan memastikan bahwa aksesibilitasnya terujuk dulu. Kita tahu semua bahwa jalan misalnya menuju Sekelik itu belum dalam kondisi baik. Belum dalam kondisi yang mudah dilalui. Itu dulu yang kita ada uangkan nanti. Presiden nomor satu tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sebelas PLBN dan sarpas penunjang di kawasan perbatasan. Menindaklanjuti intres tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menda Gris selaku kepala BNPB, telah menerbitkan juga rencana aksi pelaksanaan intres nomor satu tahun 2019 pada bulan Maret yang lalu. Sehingga pertumbuhan ini pada dasarnya kita masukkan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi tersebut. Jadi kita ingin mengecek satu persatu aksi-aksi yang sudah digariskan oleh Bapak Menda Gris Selaku kepala BNPB terkait dengan rencana pembangunan sebelas PLBN yang ada di seluruh Indonesia, khususnya dua PLBN yang akan dibangun di Kalimantan Barat. Satu PLBN Jagoy Babang di Kabupaten Bungkayang, dan satu lagi PLBN Sekilik di Kabupaten Sintang. Itu intinya. Terima kasih.